Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Cerdas Kimia Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron dan elektron valensi Materi ini merupakan materi di kelas 10 pada semester 1 ya Nah, konfigurasi elektron dan elektron valensi yang akan kita pelajari di video kali ini adalah Konfigurasi elektron dan elektron valensi menurut teori atau bur Sedangkan yang menurut teori atau mekanika kuantum nanti akan disampaikan di video selanjutnya Oke teman-teman, siap belajar ya Oke, kita akan mulai dulu dari konfigurasi elektron Jadi, apa sih yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Ya, jadi teman-teman, konfigurasi elektron itu adalah Susunan elektron-elektron pada kulit-kulit atom Jadi, kita bisa menuliskan susunan elektron-elektron di kulit-kulit atom itu dengan cara tertentu Nah, susunan ini kita namai dengan konfigurasi elektron Nah, untuk menuliskan susunan elektron-elektron ini Tentu saja kita harus pedoman pada aturan tertentu Nah, aturannya seperti apa akan kita pelajari di video kali ini ya Oke, sebelum kita bicara mengenai aturan konfigurasi elektron Mari teman-teman, kita ingat kembali tentang teori atom pur Jadi, teman-teman masih ingat tentunya ya Bahwa model atom pur itu bisa digambarkan seperti ini ya teman-teman Jadi, di bagian tengah ini ada yang namanya inti atom yang isinya proton dan neutron Sedangkan, inti atom ini dikelilingi oleh elektron pada lintasan-lintasan tertentu Nah, lintasan inilah yang oleh Bohr itu disebut sebagai kulit atom Nah, lintasan pertama ini disebut dengan kulit K Masih ingat ya teman-teman Nah, kulit K ini memiliki nilai N teman-teman N-nya di kulit K ini sama dengan 1 Oke, kemudian kulit kedua itu disebut dengan kulit L Ya, kulit L ini memiliki nilai N sama dengan 2 ya Kemudian kulit ketiga ini Yang ini ya, kulit ketiga kita sebut dengan kulit M Dengan nilai N sebesar berapa? Kalau 1, 2 berarti ini nilai N-nya sama dengan 3 Terus nanti kalau ada kulit keempat berarti kulit N Nilai N-nya sama dengan 4 Aturan di dalam menuliskan konfigurasi elektron Itu adalah Tiap kulit, ini ya, tiap kulit jadi tiap kulit KLM itu Punya nilai maksimal elektron yang boleh berada di kulit tersebut Teman, saya tuliskan di sini ya Jadi jumlah elektron Yang boleh mengisi tiap-tiap kulit Itu maksimal Nilainya adalah sebesar 2N pangkat 2 Sehingga kita bisa menuliskan bahwa kulit K Ini maksimal akan berisi karena 2N pangkat 2 Sehingga 2 kali N-nya kan 1 tadi ya teman-teman 2 kali 1 pangkat 2 Sehingga maksimal berisi 2 elektron Elektron saya kasih simbol begini Kemudian kulit L itu kalau 2N pangkat 2 Berarti 2 kali N-nya itu 2 2 kali 2 pangkat 2 Berarti 8 ya 8 apa? 8 elektron Kemudian kulit M Kulit M itu N-nya 3 ya Jadi kalau 2N kuadrat berarti 2 kali 3 pangkat 2 2 kali 9 berarti 18 elektron Kalau kulit N Berarti 2N pangkat 2 N-nya nilainya 4 ya 2 kali 4 pangkat 2 Berarti 32 elektron Nah teman-teman Jadi di dalam menuliskan konfigurasi elektron Teman-teman harus ingat Bahwa kulit pertama isinya maksimal 2 elektron Kulit kedua 8 elektron Kulit ketiga 18 elektron Kulit keempat 32 elektron Ya kita ke contohnya Supaya lebih mudah dipahami ya Contoh kalau saya punya atom J Dengan nomor atom 6 Maka konfigurasinya adalah Berarti kulit pertama kan 2 tuh 2 Kemudian kulit kedua Jadi nulisnya kalau konfigurasi itu pakai titik ya teman-teman 2 titik Berikutnya berarti 6 kurangi 2 Tinggal 4 ya 2 titik 4 Jadi konfigurasi dari C Dengan nomor atom 6 adalah 2 4 Paham ya? Kemudian contoh selanjutnya Kalau saya punya natrium Dengan nomor atom 11 Maka konfigurasinya adalah Kulit pertama tentu saja 2 Kulit kedua berapa nih? 11 kurangi 2 kan 9 Apakah begini? 2 titik 9? Ya tidak ya teman-teman Tidak boleh Karena kulit kedua ini Maksimal isinya berapa tadi? 8 elektron Jadi ini penulisan seperti ini adalah salah Yang betul bagaimana? Yang betul untuk NA Saya tulis disini ya 11 sama dengan konfigurasinya 2 Kan tadi masih 9 elektronnya Berarti 9 itu kita tulis 8 dulu Karena maksimal kulit kedua 8 8 Sisanya berapa? 1 Berarti 1 nya kita tulis di kulit ke 3 Jadi konfigurasi dari NA Dengan nomor atom 11 Adalah 2 8 1 Ini yang benar Oke Paham ya teman-teman? Jadi kalau lebih dari 8 Itu ditulis 8 dulu Di kulit kedua Baru sisanya di kulit selanjutnya Nah Oke Kemudian yang kedua Yang akan kita pelajari adalah Elektron valensi Apa sih yang dimaksud dengan elektron valensi? Jadi teman-teman Elektron valensi itu adalah Elektron yang letaknya pada kulit terluar Atau elektron yang berada pada kulit paling luar Kulit paling luar itu yang mana? Saya contohkan Ketika tadi contohnya adalah C Dengan nomor atom 6 Konfigurasinya 2 Titik 4 Maka Elektron valensinya Itu berarti kan di kulit terluar Kulit terluar itu yang mana? Yang ini Yang terakhir ini 4 Jadi elektron valensinya adalah 4 Ya Jadi elektron valensi dari atom C Dengan nomor atom 6 Adalah 4 Kemudian tadi Contoh kedua Ada NA 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 11 Tadi Apa? Konfigurasinya adalah 281 Gini kan Berarti elektron valensinya adalah Yang mana? Yang terakhir ya Adalah 1 Jadi Kalau mau ditulis boleh Ini Elektron valensi dari C Tadi berapa? 4 Kemudian kalau ini Elektron valensi Dari NA Berarti 1 Gitu ya Paham ya? Oke Kalau paham kita lanjutkan yuk Kita Ke latihan soal Ya Supaya nanti Menjadi lebih Paham lagi Jadi pertanyaannya adalah Tuliskan konfigurasi elektron Dan elektron valensi Dari ada 3 3 tuh ya Yang pertama MG12 Oke Kita tuliskan konfigurasinya dulu MG12 Yuk Konfigurasi Elektronnya dulu Dari MG12 Berarti Gimana tadi? Kulat pertama 2 Terus kan sisa 12 kurangin 2 10 10 gak boleh ditulis 2.10 Gitu ya Harus ditulis 8 dulu 2 8 Sisanya berapa? 10 kurangin 8 2 Ya 2 8 2 Begini ya Kemudian Pertanyaannya Yang kedua adalah Elektron Valensi Jadi Elektron valensi Dari MG Berapa? 2 Ya Jadi elektron valensinya Adalah Yang terakhir kan ini Berarti elektron valensinya 2 Oke Kemudian kita ke Contoh soal Yang kedua Yaitu SC21 Yuk Kita tentukan dulu Konfigurasi elektron Dari SC Langsung aja ya Teman-teman SC21 Berarti 2 Terus Kan masih sisa Berapa tuh? 21 Min 2 Berapa tuh sisanya? 19 Ya 19 tuh gak boleh Kita tulis 19 Kan kulit kedua Maksimal 8 Berarti ini 8 Ya 2.8 Terus Sisa berapa nih? 21 Kurangin 10 Kan sisa 11 Apakah boleh kita tulis Gini? 2 Lebih dari 8 Ini kulit ketiga Kita tulis 8 lagi Teman-teman Jadi ini gak boleh ya Kita tulis Yuk yang bener Jadi Kita tulis di bawahnya sini ya 2 8 Terus kan tadi masih Sisa 11 Berarti ini 8 lagi Lalu sisanya berapa? 21 Kurangin 18 3 Oke Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Elektron valensi Elektron valensi dari SC yang mana? Yang 3 ini ya Oke Elektron valensi itu Boleh disingat efek Ya Elektron valensi dari SC adalah 3 Gitu ya teman-teman Lalu pertanyaan yang ketiga adalah AS Dengan nomor atom 33 Yuk kita tuliskan dulu Konfigurasi elektron dari AS 33 Berarti 2 Kemudian sisa berapa? Sisa 31 Masih jauh ya Berarti 8 Lalu sisa berapa nih? 33 Kurangin 10 Berarti sisa 23 Kalau 23 Itu kan lebih dari 18 Berarti ini boleh kita tulis 18 Terus kurangnya berapa? 33 Kurangin 28 Ini ya Ini jumlahnya 28 Berarti 33 Kurangin 28 Berarti 5 Ya Gitu Terus kemudian Pertanyaan selanjutnya Elektron valensinya berapa nih? Jadi elektron valensinya yang Ya ini Ya Oke kita tuliskan EV atau elektron valensinya Sama dengan 5 Nah itu ya teman-teman Jadi Mudah sekali Asalkan teman-teman Paham tadi konsepnya Ya Jadi diingat-ingat Untuk jumlah Elektron maksimal Yang boleh berada Di masing-masing kulit Adalah 2 8 18 32 Oke Itu ya teman-teman Jadi sampai disini dulu Teman-teman Video kita kali ini Nanti Akan kita lanjutkan Materi kita di Video-video selanjutnya Insyaallah ya Tetap semangat belajar Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton